Welcome, selebriti wajib di komen. Nah, kali ini saya punya kabar dari Laudia Sintiabella yang seperti kita tahu bahwa baru-baru ini saja Laudia dilamar oleh keponakan dari Yusuf Kala. Tapi ternyata acara lamaran ini berlangsung tertutup. Kali ini baru Laudia mau cerita kenapa sih lamarannya itu dilangsungkan dalam satu acara yang gak boleh nih diliput oleh pers dan juga media. Dan di sela-sela wawancara ini Laudia juga mau bercerita seputar film barunya yang akan segera keluar. Ini dia, Laudia Sintiabella untuk ada. Setelah sukses dengan film pertamanya, Surga Yang Tak Dirindukan, kini Laudia Sintiabella dan Ralin Shah dipertumbuhkan di film layar lebar terbaru mereka. Film yang diangkat dari novel aris ini mengambil lokasi syuting di kota Budapest, Sungaria. Menurut wanita yang kerap di Sapa Bella dan Ralin ini, pada saat syuting mereka banyak mengalami tantangan karena perubahan iklim cuaca. Bagaimana perasaan kedua aktris cantik ini selama menjalankan proses syuting tersebut? Yang aku rasakan bisa main di surga yang terindukan dua adalah mungkin dari lokasi syutingnya juga. Kita lokasi syutingnya di Budapest, kita di Hungaria, di sana cuacanya juga lumayan sangat cukup dingin dengan waktu yang terbatas, tapi kita harus tetap fokus syuting. Jadi ada cuaca, kita lagi nggak hujan, tapi kita harus tetap syuting. Harusnya setnya itu nggak hujan, cuman karena memang hujan, kita harus tetap syuting, kita pakai payung. Jadi ya, untuk bisa mensiasati cuaca dengan emosi itu lumayan agak sulit. Ya, sama. Di sana, di Budapest, cuacanya lumayan ekstrim, kita tidak mengantifikasi bahwa itu akan sedingin itu. Jadi, biarpun hujan, kita tetap syuting, karena kita pakai available light, karena kita syutingnya semuanya outdoor, tanpa official light sama sekali. Jadi, lebih dari sisi teknis, sih kesulitannya. Tapi untuk acting dan sebagainya, karena udah pernah syuting sama mereka, jadi udah, kemestrinya udah, Alhamdulillah, oke, dan insya Allah hasilnya bagus. Wanita bersodiak pisas ini mendapatkan peran sebagai seorang ibu. Banyak pelajaran yang didapatkannya, terutama tentang suatu keikhlasan. Begitupun dengan Dralin yang mengaku banyak mendapatkan pelajaran dari karakter yang diperankannya. Sebagai perempuan, aku belajar jadi ibu di film ini, karena aku udah punya anak, karena aku semakin besar. Di film ini, aku belajar juga untuk lebih ikhlas, untuk menerima suami aku. Jadi ya, lebih belajar tentang keikhlasan. Salah yang aku pelajari di film ini adalah, karakter Miros ini adalah suatu karakter yang benar-benar manusiawi, dan ternyata memang dalam semua orang itu ada potensi untuk berubah, merasa dirinya penalu, ke seseorang yang berguna, dan bermanfaat, dan ingin menjadi seorang yang penting, yang menginspirasi banyak orang. Walaupun bela terbilang masih muda dan lama terjun di dunia hiburan, namun Ralin Syah mengaku sangat kagum pada sosok wanita bericap ini. Menurutnya, perempuan asal kota Bandung itu merupakan sosok aktris yang profesional dan patut dicontoh. Saya rasa saya banyak sekali belajar dari Bela, karena menurut saya, saya masih pendatang baru, kalau dibedain sama Bela yang udah lama, jadi banyak sekali, banyak sekali kayak attitude dia di set, dan cara dia membawa diri, juga dia sangat profesional, aku belajar banyak dari cara dia menjalankan keseharian dia, dan aku rasa, apa ya, Bela itu contoh yang baik. Tak hanya membahas perihal film terbarunya, Bela pun sempat mengklarifikasi prosesi lamaran yang dilangsungkan tertutup pada tanggal 29 Januari lalu. Namun, Bela berjanji akan mengundang rekan-rekan media, pada saat ia dipinang oleh keponakan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, Afifuddin Suhaily Kala. Bela insya Allah emang udah jalani sampai menikah, sampai kata-kata nikah, pasti aku juga bakal mengundang dia gitu, gak mungkin aku bakal pujar-pujaran kayak gini, tidak mungkin. Karena menurut aku yang menikah itu adalah sesuatu hal yang bahagia, satu hal yang sakral, satu hal yang sepenuh berkat, itu pasti aku bakal mengundang media. Kalau kemarin, tak aku menutup semua segala macem, karena untuk menjaga kenyamanan kedua keluarga kita, demi kebaikan kedua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!